Ya baik penonton setia di seputar kita news channel dimanapun anda berada kali saya bersama dengan ketua DPRD Tanah Toraja Bapak Lelem Sambolangi dan beliau juga salah satu caleg DPRD dan dari Dapil punsetiga ya baik punsetiga meliputi wilayah apanya Nah baik penonton hari ini kita di beberapa media mengabarkan bahwa Pak memberitakan bahwa Pak Lelem menuju ke kursi ketujuh nah kebetulan beliau ada disini dan kita akan bertanya gimana Pak perasaannya Pak Lelem ini digadang menduduki kursi ketujuh karena terima kasih hari ini bahwa institusi tembari dan bangka mendekati situasi dan perkembangan politik menuju H-9 Harapan kita bahwa dalam masa-masa pengharapan ini kita berharap semua komponen masyarakat para kontestasi sama-sama kita mengawal dan menjaga situasi aman situasi damai situasi sejuk sehingga pilka pemilu 2024 ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 betul-betul menjadi pesta bagi rakyat untuk melampiaskan untuk menyalurkan hati nuraninya melalui pemilihan dan betul-betul rakyat diberi kebebasan diberi keleluasaan dalam menentukan pilihannya bahwa hari ini ramai diberitakan di hampir seluruh media sosial dan media-media online bahwa ada rilis hasil survei salah satu lembaga survei yang kredibel dan dapat dipercaya bagi saya bahwa itu adalah kerja-kerja profesional bagi setiap lembaga survei prinsip saya bahwa sepanjang lembaga survei yang kredibel dan memang lembaga yang bisa bertanggung jawab dan bisa dipertanggung jawabkan kita menghargai seluruh hasil survei lembaga apapun yang kredibel yang kedua saya berterima kasih kepada seluruh media bahwa kita bangga kepada seluruh media yang ada di Toraja kita masih pada posisi yang independen dan siap dan mau memberitakan apapun berita itu untuk menjadi konsumsi dan informasi pada masyarakat bahwa tidak ada keberpihakan media siapapun yang membutuhkan berita dan berita apapun sampai hari ini saya lihat bahwa media yang ada di Toraja baik media lokal maupun media nasional masih dalam sikap netral dan independensinya memberitakan setiap pemberitaan yang layak dikonsumsi oleh masyarakat secara umum dan terbuka saya kira teman-teman media yang ada di Toraja bukanlah orang baru di Toraja dan bukanlah orang baru di dunia politik saya kira hasil survei silahkan disandingkan dengan kondisi real lapangan siapa sesungguhnya yang real melakukan kunjungan diskusi dan seperti apa harapan-harapan rakyat saya kira survei ini jangan juga jadi alasan untuk menakuti atau menintervensi masyarakat tapi biarlah menjadi bahan pembanding bahwa apa sesungguhnya hasil survei dan apa sesungguhnya fakta lapangan dan seperti apa harapan-harapan masyarakat kita berharap bahwa jangan hasil survei menggiri opini tapi silahkan masyarakat menguji di lapangan siapa sesungguhnya figur yang diharapkan dan seperti apa karakter figur seperti apa kriteria figur yang diharapkan masyarakat ini yang kita harapkan bahwa jangan ada pembodohan kepada pemilih jangan masyarakat seolah-olah memilih karena diberikan sesuatu jangan seolah-olah masyarakat memilih karena diberikan amplop jangan seolah-olah masyarakat memilih karena didata berapa orang di rumah berapa mau dikasih tapi biarkan masyarakat menilai siapa sesungguhnya calon yang akan dipilih berdasarkan kinerja threat record dan pengalaman yang sudah dimiliki menurut saya itu yang harus menjadi kriteria masyarakat dalam ini bukan karena berapa isi amplop iya 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 luar biasa terakhir Pak menuju ke Senayan ini boleh digambarkan apotisi misi utama yang akan dibawa ke Senayan khususnya buat antara terima kasih Indah bahwa saya mau katakan saya tidak punya modal apa-apa untuk melakukan Senayan saya hanya sampai hari ini bermodalkan komitmen bahwa untuk menuju Senayan kita harus menjadi wakil rakyat yang mampu dan mau memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sul-sel tiga secara khusus masyarakat sang korea kita harus tahu apa persoalan, apa masalah, apa kebutuhan sehingga kita mampu membahasakan apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat sul-sel tiga saya hanya bermodalkan bahwa saya pernah menjadi kepala lembang saya sudah menjadi anggota DPRD selama 20 tahun sudah menjadi ketua DPRD selama 15 tahun saya juga pernah menjadi ketua PKBGT selama 10 tahun hari ini masih menjadi wakil ketua PKBGT dan banyak organisasi-organisasi sosial-sosial kemasyarakat kita diberikan dipercaya ya pendangan saya kalau itu dianggap cukup untuk menjadi bekal dalam rangka mewakili dan memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan persoalan yang ada di DPRD secara khusus selama pelayan, silakan dukung dan pilih saya tapi kalau masih ada figur yang dianggap lebih layak, lebih pantas berdasarkan ukuran masyarakat silakan pilih karena sesungguhnya kita mau pilih wakil yang berkualitas yang terbaik, yang layak dan pantas untuk mewakili orang-orang rakyat pesan saya, jangan pilih wakil-wakil rakyat hanya karena mau menyogok dan mau menyuap dan mau membeli harga diri rakyat dengan sejumlah uang terima kasih oke, baik, penonton setia di seputar kita ini secara itu tadi bincang-bincang kita bersama ketua DPRD Kabupaten Tanah Toraja yang juga uji calon legislatif DPR RI Dapil Sulsel 3 dan bagi penonton setia di seputar kita di channel dimana saja mari berhubung ketua DPRD Kabupaten Tanah Toraja Wilm Sambolangi di Dapil Sulsel 3 nomor urut 7 pak ya 7 nomor urut 7 Sanda Pituna Sanda Pituna ke Senayan sampai jumpa di video kita selanjutnya bersama ketua DPRD Kabupaten Tanah Toraja salam salam